Halo guys, selamat datang kembali ke channel youtube saya hari ini saya ingin menonton video makeup low budget dan totally small pakai produk lokal dan ini paling sekitar 200 ribuan gitu ya pakai produk lokal dan terutama ini makeupnya simpel banget parah dan gampang banget dan ini kan banyak banget kemarin yang request kak buat makeup pelajar dong mendekat jadi harus banyak yang nonton dan banyak yang nolah like ya guys, jangan lupa untuk komen juga bisa try dulu channelnya, jangan lupa sebelum nonton video ini so guys, aku mau cepet-cepet aja daripada video panjangan kayak biasanya hampir 15 menit, pas kalian bosen nontonnya, aku kira-kira ini video ini paling 10 menit lah, ya biar gak kelamaan oke, oke oke, aku bakal mulai aja videonya let's to watching oke guys, sekarang gue udah prime muka gue sebenernya dari tadi sebelum gue intro juga gue udah prime jadi aku tinggal pake base aja nah ini base-nya gue pake produk lokal sebenernya ini bukan lokal sih, tapi kalian lebih sering bilang ini lokal ini tuh dari Pixy tuh jadi ini tuh Pixy Concealing Base, keliatan gak sih nah ini tuh ada UV Whitening for beauty benefit I love this, dan ini tuh shade-nya ini nomor 1 natural beige ini aku langsung pake aja ini aku pake langsung gak ke seluruh muka sih tapi kayak hampir menyeluruh muka karena nanti aku juga blend kan ke seluruh muka nah ini tuh tapi bagusnya dipake cuman ya ini doang gitu loh gak dicampur sama foundation atau ini dijadiin concealer doang gitu kurang bagus menurut aku jadi ini dipake individual gitu loh apalagi ini dipake sama BB creamnya ini menurut aku kurang cocok gak tau kenapa ya kayaknya kurang cocok aja gitu jadi aku biasanya pake ini cuman pake ini doang udah tadi gue bilang gak menyeluruh tapi udah hampir menyeluruh ya muka gue maafin garing banget guys oke gua blend kalo makeup lajar itu biasanya makeupnya simpel-simpel aja jangan tebel-tebel karena kita bukan kondangan ya guys jadi simple by the way hari ini gua beda banget kan karena gua pake softlens warna abu-abu karena jarang banget kan karena gua merasa gua ngecocok pake softlens abu-abu tapi gua lagi pengen pake softlens warna abu-abu jadi gua pake aja nah by the way ini kalo ada suaranya cukit karena gua tuh kalo buat video gak ada suara itu gua jadi unmood gitu loh jadi gua butuh suara dan nanti juga kalo editnya gua jadi gampang oh tahan males ya guys nah aku bakal ini ini udah setengah dia average nya medium menurut aku karena dia concealer juga bukan foundation untuk BB cream jadi memang dia lebih full ngerti kan maksudnya lebih full daripada BB cream coveragenya medium tapi dia lebih full ngerti kan jangan pikir nanti aku salah ngomong lagi tuh bagus banget sih hasilnya aku suka banget nah nanti aku ratain dulu nanti aku bakal balik lagi oke ini udah aku belanya udah rata ke semua muka aku ya kan tuh sebenernya bagus banget sih aku suka dan kalo kalian tau kemarin lagi aku beauty sharing class gitu aku juga pake ini dan ternyata banyak orang juga yang ikutan ternyata punya si pixi ini dan memang bagus suka buat kalian yang low budget bilang pak produknya mahal gak semua produk mahal itu bagus kok tenang aja pixi ini jualnya udah bikin kue kalian itu bagus guys oke next aku mau pake compact powder compact powdernya aku juga kayak aku pahal banget kayak ya ini tuh murah banget terus kayak dimana-mana ada aduh ini tuh viva compact powder ini tuh shadenya no more natural shadenya aku suka oh iya aku lupa aku tinggal fokus gitu loh oke udah fokus kayaknya ini compact powdernya shadenya natural aku suka juga tapi udah ada pasnya gitu atau pasnya langsung biasanya kalo kalian pelajar atau kalian buat ke buat kemana nih ngomong-ngomong dulu gue kayaknya sekolah gak ada yang kayaknya sampe pake pake gini-ginian dulu gue tuh cuman pake eh tapi gue dulu SMA udah pake sih gue dulu SMA udah pake udah centil gue dulu SMA jadi gue SMA dulu ya ceritanya gue tuh kan jual makeup dulu tuh ceritanya gue tuh jual makeup ceritanya nah awal gue cerita ya awal makeup tuh gimana jadi dulu tuh gue tuh jual makeup gitu loh nah dan gue jual makeup jadi kering kayak apa dikasih bonus-bonus gitu jadi gue tuh sering pake jadi kayak ada foundation-foundation gitu gue udah pake tapi gue gak pake foundation sih gue cuman pake concealer doang gitu di bawah mata terus hidung contour hidung ya kan ala-ala karena biar hidungnya kayak pancung terus pake lip tint gitu doang dulu kayak gue cantil banget dulu gue tuh jadi jualan terus gue jualan gue pake deh situ tapi tetep simple-simple aja sih kayak ya kayak gini lah contohnya next cepet sih ini tuh kalo makeup sama aja next aku pake si Emina menurut aku si Viva tadi ya aku aku gak reviewin dulu si Viva tadi tuh powdernya lumayan bagus dia gak bikin jadi creasing sama sekali aku suka sih aku tuh suka sama Viva yang koleksi terbarunya mereka si compact powder eyeliner aku suka eyelinernya juga pipih dan lumayan tahan lama next aku pake blush on dari Emina jujur gue bukan Emina lovers banget produk Emina gue ada beberapa tapi gue bukan Emina lovers banget tapi gue suka blush abis itu mereka juga affordable sih jadi enak aja dipake gak sayang-sayang gitu loh tapi memang kualitasnya bagus sih ini shadenya sugarcane ini dia lebih kayak peachy orange gitu orange ada bronzy nya juga aku suka tapi ini kan kalah-kalah remaja ya guys aku maunya tuh natural gitu jadi warnanya yang gak agak banget tapi aku taruh ini tetep ke Viva nya biar trend gitu kan ikutin trend mati gak loh sama gue masuk ruang BK gak nih? gak loh ya kan ini tuh gue dengan kakelas nih cukup banget udah simple banget tuh murah-murah kan lalu udah pake itu gue mau pake highlighter gue mau pake contour lah ya kan kita ngerti gak ngerti lah contour-counter lah kan ya bab gue mau pake highlighter sebenernya lebih highlighter sih lebih gak ngerti tapi menurut aku highlighter itu penting biar sebenernya jadi lebih berjaya lebih mantel gitu ini aku dari Madam G tuh dari Madam G ini sangat bagus aku pikir ini juga sebenernya ini produksi Cina aku tau tapi ya ini kan yang punya orang Indonesia jadi ya udah aku masukin ke lokal produk aja ya gitu bab uh 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 gue gusin ini maletnya aku suka terus buat hidung aku mau pake masukin ke tangan aja tuh biar hidungnya lebih mencong 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 belum apa-apa udah gentil ya guys sabar belum selesai belum selesai lalu aku mau pake lagi si blush on yang tadi untuk jadi eyeshadow nih aku pake tangan aja gak perlu ribet-ribet guys pake pake brush-brush gitu karena ini kan makeup remaja kan kalau kalian belum gak mau ribet lah intinya kalian pasti menyanyi simple-simple aja tangan aja jangan sedih guys dulu juga aku pake tangan aku brush cuman dikit doh banget 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 dikitnya ini terus sebelahnya lagi sama udah deh sesimpel itu guys makeup remaja tuh kalian intinya tuh ya mukanya tuh adalah berseri jangan medok-medok abis itu berseri abis itu glowing gitu loh karena kan sekarang kebanyakan anak-anak maunya kayak glowing-glowing gitu kan nah intinya tuh adalah di highlighter-nya nah kalian pake lagi karena aku ngerasa kayak kurang dan gue mau kayak glow banget gitu tuh 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 kan ini simpel banget sih kayak gampang banget kayak aman pasti aman tuh liat deh oke simpel banget kan kayak makeup gitu tapi tetep oke banget lalu ini first impression sih aku mau pake lip tin aku tuh sebenernya lip tin lokal banyak tapi yang kayak murah tuh dikit gitu loh jadi aku mau pake si lip tinnya Mizzu ini baru aku udah bikin lams sebenernya tapi aku belum pernah coba lip tinnya Mizzu belum deh belum pernah coba aku aku mau coba ini yang shade-nya SESI nomor 2 tuh aku belum pernah coba jadi ini first impression ya sekalian aku mau review dia teksturnya cair gitu kayak gitu aku kasih lip tinnya dia emang tipe lip tin yang stayin di dalam bibir gitu loh wow jadi terlihat lebih minor ya nah soalnya udah kayak gini kayak aduh minor banget nih tenang aja guys aku mau tambahin lagi nih aku pakein aja tuh kan kalo kalian misalnya anak sekolahan aku lebih rekomendasiin si lip tin aja kalo kalian pake lip tin tuh lebih enak dan lebih tahan lama abis itu gak berasa kayak pake lipstick apa-apa gitu loh jadi bibir tuh emang bener-bener nyakman dia gak ribet gitu untuk taca-taca pagi karena ini lumayan tahan sih apalagi dia tipe yang stain di dalam gitu loh tapi aku notice dia gak bikin bibir kering sih aku suka sih ini si aquatin ini yang setnya nomor 2 sesi namanya udah segini doang sih guys makeupnya tuh aku mau siap-siap dulu untuk finishing look gila ini simple banget sih tapi ini ada lagi aku masih kurang ternyata aku masih mau pake mascara ini mascara aku dari beauty treat ini mascara nya dari beauty treat aku juga suka mascara ini karena mascara ini tuh waterproof banget parah karena aku tuh suka sama mascara nya Clinique dan ini tuh sampe sama tapi bedanya adalah kalo si Clinique itu lebih gampang untuk di remove kalo ini agar lebih susah di remove tapi waterproof nya tetap sama tetap bagus menurut aku terus aku pakenya biasa aja sih kalo mascara abis itu dia gak kelampi gitu bukan tipe-tipe mascara kelampi jadi dia tetap bagus kalo buat mascara ini agak hati-hati ya guys gila ini enak sekolah banget gila gue kangen banget sekolah gue udah 4 tahun udah tau gak sekolah tapi SMA itu adalah momen dimana gue mulai jadi centil gitu loh guys ya gak sih kalian sama gak sih kalian coba kasih tau gue SMA itu adalah momen dimana gue jadi centil banget disitu dulu pertama kali gue punya makeup itu adalah lip tint lip tato dan gue beli itu harganya Rp40.000 dan itu gue beli dari Shopee pie gue yang masih ketinggal Rp40.000 jadi gue tuh punya Shopee pie dulu dan masih ada sisa Rp40.000 gitu itu gue yang gemit gak punya makeup dulu kan gemit nah gue beli aja tuh sih apa namanya lip tato terus lip tato nya gue kaya di bibir mata pokoknya gitu deh pokoknya mana lip tato nya dulu model model dulu itu kan yang tahan banget itu loh udah merah tahan banget gak ilang-ilang mau digosok kayak apa gak ilang-ilang jadinya ya seperti itu lalu mulai dari situ gue nabung abis itu jualan baru deh bisa beli makeup dapet makeup dari hati jualan itu atau bonus bonusnya gue pakai itu udah deh final look by the way aku pengen banget kalian coba ceritain pengalaman kalian lagi kalian SMA atau kalian sekolah atau kalian masih sekolah pengalaman apa yang paling gak terlupakan sama kalian komen coba di bawah oke so aku mau closing dulu untuk kita lihat finish looknya gimana oke menurut aku ini simple banget parah kayak daily banget bisa kalian pakein terus hari-hari tuh makeup remaja kan biasanya kalian kalau remaja remaja minta makeup yang simple tapi oke terus produknya juga murah dan semua produk ini tuh bagus banget kalian harus coba oke so guys jangan lupa subscribe like and share to my to my